Alhamdulillah Selamat menikmati 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 Itu Selamat menikmati 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 Yang pasti Nah memang apa itu fungsinya Diciptakan manusia Apa muhimahnya Apa tujuan dan maksudnya Diciptakannya manusia itu Bayyanahallahu ta'ala Fihadihi asurah Bayyanah Jangan bainaha loh ya Jangan bainaha itu Bayyanaha Allah sudah Menjelaskan Sejak TK sudah diajarkan Sudah mau pulang ya Ya sejak TK diajarkan Berulang-ulang semuanya hafal sejak TK TK kan udah diajarkan Terus tiap hari Diingatkan Nah itu kamu pulang Dan memang benar itu Kita juga begitu Kita mau pulang ya gitu Satu sama Dan saya memberikan washi Wasiatnya Innal insana lafi khusrin Illal ladina aman Wa amir soli hadith Yang itu kan Jaga ini yang itu Manusia diciptakan untuk muhimmah Apa muhimmahnya? Apa muhimmahnya? Beriman Kepada Sang pencipta Mengimani Keesaan pencipta Penciptanya Dan kalau percaya Kepada sang penciptanya bagaimana? Menuju kepadanya Mencari Mencarinya Apa caranya? Amir soli had Iya kan? Amir soli had Tambah lagi Tawasau Bilhakti Tawasau Bisa beri Nah itu muhimmahnya Diciptakannya manusia Itu adalah Mempercaya Yang menciptakannya Kemudian dia menuju kepadanya Dengan cara Amir soli had Iya tarif Sampai percaya atau? Gadis Pacitan kayak ayu Soli had Percaya ya? Gadis Halo Pacitan Sampai untuk diri Yang orang yang pacitan Nampak apa yang diri Yang pacitan Ponorogo Oh salah Salah Ponorogo ya Pacitan Ponorogo Astagfirullah Pacitan Cedak ya Ponorogo Belum sampai Pacitan kok ya Masih Ponorogo Gadis Ponorogo ya Aduh lah padahal Gula Iyara Arif Terus Ini nambung Orang opa ini Gula nambung Orang opa ini Orang opa ini Gula nambung Terus Gori Orang opa ini Orang opa ini kakak cili Ziwan Najati Ini sebab-sebab Manusia dengan Hanya Dengannya akan meraih Keberuntungan dan Keselamatan Ya Diyat Allah Dalam memulai Menerangkan sebab Ini Dibuka dengan apa Dengan sumpah Untuk meyakinkan manusia Ya kan Untuk Meyakinkan Para Hamba Agar mereka Mantap Memahami Mengerti Mengamalkan Asbab-asbab Al-Fawziwan Najah Apa sumpahnya Wal-Asri Apa Al-Asri itu Az-Zaman Wad-Dahar Inna Pak Anai Inna Kenapa Inna Jawab Ia Innal Insana La Fi Khushrin Iya kan Isim kan Karena ada apa Fi Sungguh Sungguh Dalam Apa itu khusrewa Khushrin Halakin Apa itu halak Didu Ribuk Lawanya Untung Illa Kecuali Nah ini Satu Alladzina Amanu Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Kemudian Apa Mencari Jalannya Kepada Allah Dengan Cara apa Wa Wa Amilus Salihat Wa Tawasau Bil Hakki Wa Tawasau Disab Ya Tawasau Itu Tawasau Tawasau Satunya Fatrah Atau Duma Tawasau Apa Tawasau Kan Kan Ketemu Awu Gak Duma Kan Ketemu Awu Tawasau Tawasau Baik Baik Yang Ketemu Awu Bukan Shot Yang Ketemu Awu Itu Apa Tawasau Tawasau Asalnya Apa Tawasau Ya Kan Tawasau Asalnya Apa Tawasau Alawazini Alawazini Tawasau Alu Ya Tawasau Terus Kulibatil Yau Alifan Ya Diganti Alif Litaharrukiha Wan Fitahima Kobelaha Karena Yaknya Berharokat Dan Sebelumnya Fathah Kayak Ba'a Karena saya Baya'a Baya'a Nanti Alif Karena Litaharrukiha Wan Fitahima Kobelaha Terus Kulibatil Eh Kudibatil Alif Dikanti Alif kok Kudibatil Alif Liltiko Isakinein Ya Tawasau Terus Jadinya Apa Tawasau Sudah jadi enggak Perlu dimunasabahkan Karena Fathah itu Dengan Wawu Mau Iya kan Mau Sudah selesai Tawasau Itu Tawasau Bilhaqi Nah Apa yang ketiga Tawasau Apa Tawasau itu Au Soba Duhum Bakdon Sebagiannya Mewasiatkan Kepada Sebagian Yang Lain Apa itu Wasiat Apa Wasiat itu Amrun Mu'akad Amrun Mu'akadun Perintah Yang Ditegaskan Yang Ditakitkan Jadi Sebagiannya Mewasiatkan Ini Perintah Yang Yang Tegas Yang Serius Apa Yang Diperintahkan Ini Yang Masiatkan Bilhaqi Apa Bilhaqi Bittawhidi Wal Imani Wa Adait Ta'adi Itu Mana Bilhaqi Ya Dengan Kebenaran Apa yang Benar Apa yang Benar Attawhid Arif Satu Ragil Satu Isman Satu Ya Allah Satu Oh ya Allah Satu Ya Kan Allah Satu Apa bedanya Satunya Arif Ragil Isman Dengan Satunya Allah Bedanya Apa Kok Sama-sama Satunya Pasti Bedalah Bedanya Apa Allah Hussamat Kalau Arif Ketergantungan Kalau Allah Tempat Tergantung Allah Lam Yalid Kalau Arif Hah Yalid Allah Lam Yulat Kalau Arif Wulida Iya kan Wulida Kan Gitu Arif Wulida Kalau Allah Lam Yakun Lahu Kufuan Ahad Kalau Arif Mencari Yang Sekufu Iya kan Mencari Yang Sekufu Gak Mau Dia Sendirian Kenapa Lemes Dia Sendirian Lemes Dia Loyo Sendirian Mencari Yang Sekufu Biar Kuat Dia Ta'ala Cukup Sendiri Dia Mahaku Kuat Gak 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 Sepufu Dengannya Kan Gitu Itu Bedanya Ya Jangan Bedanya Allah Dua Astagfirullah Dia Satu Kamu Satu Allah Dua Gimana Kamu Satu Allah Dua Allah Satu Dia Satunya Apa As Somat Lam Yalit Lam Yulat Lam Yakun Bahu Upuan Ahad Kalau kamu Satunya Bukan As Somat Ketergantungan Kamu Ya kan Bukannya Apa Jangan Lemah Raiso Kamu Tergantung Kepada Tanah Ya Tau Jambakan Kamu Ketergantungan Kepada Ambegan Ya Tau Sudah Bernafas Ketergantungan Kamu Sok Ternyata Yuk Dilahirkan Dulu Dupen Dupen Raiso Wurip Saki Rabi Baik Ya Itu Rabi Juga Dan Mencari Yang Sevisi Yang Sekufu Kalau Tidak Sekufu Kita Sendirian Lemah Sekufu Menjadi Kuat Itu Kita Sendiri Maha Kuat Al-Khayu Al-Khayu Itu Itu Yang penting Sama-sama Satu Tapi Bedanya Disitu Kan Itu Jangan Saya Tuhannya Dua Na'udhubillah Tuhannya Dua Cukup Satu Tapi Dia As-Sumat Walam Lam Yalid Walam Begitu Kesempurnaannya Allah Itu Imani Itu Namanya Al-Haq Namanya Apa Al-Haq Itu Itu Namanya Al-Haq Itu Namanya Al-Haq At-Tauhid Ya kan At-Tauhid Apalagi Itu Al-Iman Ad-Dail At-Ta'at Itu Itu Namanya Al-Haq Itu Kan Lanjut Sekarang Bapak Idu Al-Haq Bismillahirrahmanirrahim Kualal-Mu'alif Rahimahullah Ta'ala Sama Allah Ta'ala Bil'asri Wahuwa Jumlatis Zamani Alladhi Taqo'afihil Hawadasu Wal-a'amalu Wajawabul Qosmi Qawluhut Qosami Qawluhut Ta'ala Innal Insana Lafi Husrin Allah Ta'ala Bersumbah Dengan Waktu Dan Dia Adalah Jumlah Kata Zaman Yang Di dalamnya Terjadi Kejadian-kejadian Dan Amalan-amalan Dan Jawaban Sumbah Adalah Firmannya Ta'ala Innal Insana Lafi Husrin Pertama Jadi Allah Menerangkan Asbab Dengan Dengan Sumpah Bersumpah Demi Al-Asr Kenapa Al-Asr Karena Itu Adalah Waktu Yang Di Waktu Itulah Terjadinya Al-Khawadis Wal A'mal Tidak Mungkin Ada Suatu Apa Namanya Khawadis Ada Suatu A'mal Tanpa Tanpa Waktu Ya kan Kamu Duduk Kapan Enggak Pakai Waktu Astagfirullah Enggak Pakai Waktu Semua Waktu Baru Pakai Waktu Semua Waktu Duduk Melulu Disini Duduk Pulang Duduk Di Jok Ya kan Duduk Di Jok Nanti Lepas Duduk Lagi Duduk Terus Lari Gitu Loh Jangan Kapan Duduk Enggak Pakai Waktu Enggak Mungkin Ya kan Pakai Waktu Semua Pakai Waktu Pakai Kesempatan Enggak Mungkin Ada Suatu Hawadis Atau A'mal Tanpa Waktu Ya Jawabannya Apa Innal Insana Lafi Khusri Jadi Dalam Mengisi Hawadis Mengisi Dengan A'mal Itu Orang Semuanya Rugi Semua Pasti Dalam Waktu Waktu Yang Berlalu Pakai Apa Pakai Hawadis A'mal Nah Semua Hawadis Semua A'mal Rugi Semua Duduknya Rugi Gitu Kan Walaupun Duduk Manis Rugi Kecuali Empat Ini Ya kan Kecuali Empat Ini Rugi Walaupun Mungkin Uangnya Banyak Tetap Rugi Tanpa Empat Ini Rugi Lihat Terus Dua Bismillah At-Taniah Jinusul Insani Fi Khusrin Wastafna Min Dalika Alladzina Amanu Wa Kamilus Solihati Watawal Sobil Hakki Watawal Sobis Sobri Yang Kedua Adalah Jenis-jenis Manusia Dalam Kerugian Dan Dikecualikan Dari Itu Adalah Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Dan Berwasiat Dengan Kebenaran Dan Berwasiat Dengan Kesabaran Jadi Al pada Al Insan Namanya Al Apa Al pada Al Insan Namanya Al apa Al Jinis Nah Al Jinis Jinsul Insan Gitu Ya kan Al 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 Jinis Al Jinsiyah Ya Nah Itu Al Jinsiyah Bangsa Manum Manusia Bangsa Manum Manusia Ini Sungguh Sungguh Semua Dalam Kerugi Kerugian Mengecualikan Ini Yang Dikecualikan Empat Ini Yang Asbabu Al Fawzi Wan Wan Najah Si Empat Ini Dipakai Iman Ya Iman Gak Iman Gak Mungkin Gak Mungkin Apa Tidak Rugi Tanpa Iman Pasti Rugi Iman Kepada Allah Dan Keesahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Begitu Kayak Giri Ini Namanya Giri Dan Percaya Omai Wono Giri Ya Rapa Percaya Omai Wono Giri Ratakan Ngomah Dwe Ya Tah Aku Rapa Percaya Romah Kui Ratakan Ngomah Sampai Yang Rapa Percaya Mungkin Kau Ternyata Kaget Dia Ngomun Gak Sampai Percaya Percaya Kau Dia Subhanahu Wa Ta'ala Terus Tiga Lanjut Bismillah Athalith Indah Iktirani Amal Salihi Bil Imani Yakun Al-Fawz Wal-Falahu Fid Dunya Wal-Akhirah Yang Ketiga Ketika Amal Soleh Digantengkan Atau Disertai Dengan Keimanan Maka Yang Terjadi Maka Ada Maka Ada Keberuntungan Dan Kemenangan Di Dunia Dan Akhirat Nanti Al-Fawz Al-Fawz Wal-Falahu Fid Dunya Wal-Akhirah Kapan Ikhwah Ketika Ada Iman Dan Membuahkan Amal Soleh Itu Nanti Disitu Kapan Kapan Rit Ada Al-Fawz Wa Al-Falahu Ada Papan Pangan Sandang Mantap Kenapa Oh Gitu 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 Ada Oh Masya Allah Gitu Ya Nah Itu Itu Kita Harus Mantap Itu Sumpah Wala Asri Begitu Iman Disitulah Ada Al-Fawz Wal-Falahu Fid Dunya Wal-Akhirah Tihwah Ini Yerushman Itu Kecil Dari Gitu Makanya Sebetulnya Mimpin Islami Enak Ya Enak Karena Orang Islami Itu Kalau Diberi Iman Diberi Kemudahan Iman Pendidikan Iman Diberi Kesempatan Beramal Soleh Sudah 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 Beruntung Dunia Enak Ya kan Tidak Rebutan Itu Enak Makanya Kalau Dipimpin Muslim Muslim Itu Gampang Mimpin Gampang Mimpin Dunia Kan Itu Dunia Yang Dia Perlomba Lombakan Yang Atak Kasur Bihi Yang Bermega Dengan Dengan Orang Mimpin Itu Gampang Karena Apa Karena Baru Ilmunya Baru Ilmunya Sejak TK Itu Ditalkin Dinamakan Al-Falahu Wal-Fawzu Wal-Najatu Fit Dunia Walaikum Kapan Indah Iktironi Al-Amalis Salih Hibil Sudah Begitu Nengakar Di dalam Dadai Terus Bismillah Al-Rabbi Min Sifat Ilmu Minina An-Nahum Yusi Bakduhum Bakdon Biluzum Milhaki Bayusi Bakduhum Bakdon Bil Soberi Fikul Lil Ahwali Yang Keempat Di antara Sifat Orang-orang Mumin Adalah Bahwasannya Mereka Sebagian Mereka Menyifati Sebagian Mewasiatkan Mewasiatkan Sebagian Mereka Mewasiatkan Sebagian Yang Yang lain Dengan Melazimkan Kebenaran Dan Sebagian Mereka Memasiatkan Sebagian Yang lain Dengan Kesabaran Di dalam Setiap Keadaan Ya ini Jadi Ayat Jadi Dua itu Terus Ayat Tiga Yang Bagian 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 Belakang Ya kan Tawasaw Bil Hakki Watawasaw Bisop Itu namanya Apa Namanya Namanya Sifatul Muminin Sifatul Alladina Amanu Wa Amil Solihat Sifatnya Orang Yang Sifatnya Alladina Amanu Wa Amil Solihat Sifatnya Apa Sifatnya Adalah Yusi Ba'aduhum Ba'aduh Biluzum Ilhaq Sebagian Mereka Mereka Merentahkan Dengan Serius Kesabaran Untuk Melazimi Alhaq Mahu Alhaq Attawhidu Wal Imanu Wa Adha'ud Ta'ad Ingat Itu Makna Alhaq Jangan Apa Hak Mangan Pengpindu Mangan Pengpindu Hak Eku W Yaitu Hak Tapi Kecil Ada Hak Yang Besar Apa Itu Attawhidu Wal Imanu Wa Adha'ud To' Itu Hak Yang Hak Kik Itu Kalau Makan Bismillah Bismillah Yorraha Makan Tidak Alhamdulillah Terus Yusifad Mbakdon Bin Bisobri Fikuli Ahwal Apa Ahwalnya Ahwalnya Tiga Yuk Terus Khomis Assabru Thalafatu Anwain Al-Alif Assabru Ala Adai Ta'ati Wa Minhu Assabru Ala Adha Fi Da'wati Inallahi Wal Amri Fil Ma'rufi Wa Nahyu Anil Munkar Al-Ba Asabru Anil Ma'asi Al-Jim Asabru Indah Wuku'i Musiwati Sabar Terdapat Tiga Jenis Alif Sabar Dalam Melaksanakan Ketaatan Diantaranya Sabar Atas Gangguan Di dalam Da'wah Kepada Allah Dan Perkara Dan Memerintahkan Yang Ma'ruf Dan Memerintahkan Yang Ma'ruf Dan Melarang Yang Munkar Al-Ba Sabar Dalam Sabar Menjauhi Sabar Dalam Menjauhi Maksiat Al-Ba Sabar Dalam Menghadapi Musibah Sabar Yang Terpuji Tiga Itu Ya Jangan Yang Pengen Dari Pemain Sabar Kalah Sabar Kalah Kalah Menera Sabar Penjudi Itu Betul Tapi Tidak Para Tempat Ya Memang Penjudi Memang Tekan Tekan Masih Orang Popo Penjudi Penjudi Sekali kalah Kapok Ini Orang Penjudi Tidak Tidak Kerjudi Orang Penjudi Sabar 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 Terpuji Sabar Banyak Sekali Tapi Yang Terpuji Tiga Ini Tiga Terpuji Yang Yang Paling Utama Yang Paling Agung Sabar Mau Menahan Diri Menahan Diri Dimana Menahan Diri Di Atas Melaksanakan Ketaatan Nah Itu Jangan Aku Sabar Sabar Sek Santai Aku Tahan Diriku Untuk Happy Itu Namanya Salah Itu Buruk Itu Namanya Malas Namanya Malas Itu Namanya Bermegah Megahan Dengan Dengan Kelezatan Dunia Ya Kan Begitu Namanya Itu Salah Jadi Kita Dinamakan Sabar Itu Kalau Menahan Diri Ala Atau Menahan Diri Di Atas Apa Menunekan Ketaatan Termasuk Apa Termasuk Menunekan Da'wah Ilallah Walaupun Ada Gangguan Tidak Keluh Kesah Juga Tidak Keluh Kesah Ketika Apa Ada Gangguan Ketika Memerintahkan Yang Ma'ruf Si Orang Memerintahkan Yang Ma'ruf Orang Diganggu Gangguannya Apa Tidak Sabar Orang Bang Tidak Lako Itu Tidak Sabar Namanya Kita Harus Walaupun Kita Memerintah Yang Ma'ruf Tidak Diri Nuruti Ya Sudah Kita Melakukan Perkara Yang Ma'ruf Juga Kita Sabar Ketika Mencegah Yang Mungkar Walaupun Semua Orang Ikut Semua Orang Mengerjakan Ada Melukabai Guru Aku Ngorai Ya Sudah Ikut Sabar Sabar Mengerjakan Yang Mung Mungkar Terus Sabar Sabar Dalam Mencegah Yang Mung Mungkar Yang Kedua Terus Sabar Menjauhi Maksiat Sabar Menjauhi Maksiat Yang Ketiga Ya Sabar Ada Takdir Ada Musibah Sabar Tidak Keluh Kesah Dalam Lesan Tidak Keluh Kesah Dalam Anggota Badan Tidak Menampar Pipi Tidak Merobek Kancing Baju Dan lebih Sabar Dalam Hati Hatinya Apa Lesan Tidak Keluh Kesah Wah Ini Dinosia Ternah Ngi Tidak Tidak Gitu Wah Ini Emang Tahun Sial Gini Tidak Begitu Tidak Tidak Kesah Tidak Nampar Pipi Tidak Banting Piring Tidak Nyabet 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 Tidak Akhirnya Akhirnya Soko Luka Soko Soko Luka Raga Didak Murah Akhirnya rugi Raga Murah Kan Saya dulu beli Hukum Kayak Gitu Saya beli Hukum Lebarnya 12 Meter Utuh Tidak Soko Luka Jadi Luka Jadi Luka Rezekiku Murah Murah Kayu 5 tipik Lebih 7 juta Semua Jati Belandar 12 Meter Tanpa Sambungan Belandar Penuhun Semuanya Saya beli Beli Terus Pengesahan Sama transportnya 3,5 Waktu itu Totalnya 11 juta Tinggal Masang rumah Jadi Tinggal Masang Lagi Itu Hukum Hatinya Belum Baru Tadi Baru Dua Kamu Belum Jawab Tadi Kan Hiklesan Tidak Keluh Kesah Anggota Badan Tidak Nampar Pipi Tidak Banting Piring Tidak Nyabet Caga Soko Hati Hatinya Belum Hati Ayo Sabar Raidal Pusibah Gimana Asab Bru Endal Musibah Itu Tadi Apa Lesan Tidak Keluh Kesah Tidak Mengatakan Tahun Sial Hari Sial Tidak Nampar Pipi Tidak Ngerobek Baju Tidak Banting Piring Tidak Nyabet Soko Terus Hatinya Hatinya Kepada Allah Tidak Suudun Hati Hati Tidak Suudun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap Bisa Husnudun Berprasangka Yang Baik Kepada Walaupun Itu Takdir Musibah Pasti Juga Ciptaan Allah Husnudun Ini Demi Kebaikan Ada Hikmahnya Begitu Ada Hikmahnya Gitu Ini Ada Hikmahnya Jangan Suudun Pada Allah Akhirnya Apa Yang Salah Allah Kamu Tidak Muka Enggak Muka Sabah Kamu Enggak Entropeksinya Karena Kamu Suudun Yang Salah Allah Nah Gitu Gak Boleh Betapapun Musibahmu Kamu Harus Kepada Allah Husnudun Allah Bener Allah Bijaksana Aku Yang Harus Interpeksi Gitu Hadithnya Begitu Ya Itu Ketika Apada Asabru Enda Wuku'il Musibah Ya Dulu Kita Bahas Subhanallahumma Rabbana Bapak Bapak Shadu Allah Ilah Antah Astag Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan selamat menikmati